Hai Co-Friend, di sini diberikan sebuah foto berukuran alas 30 cm dan tinggi 40 cm. Ditempelkan pada sehelai karton, sebelah atas, kanan, dan kiri foto masih tersisa karton sebesar 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, ditanyakan luas karton yang tidak tertutup foto. Maka dalam ilustrasi kita, foto adalah bagian yang di dalam, di mana panjangnya 30 cm dan tingginya, atau kita sebut lebarnya juga boleh, ini 40 cm. Karena ini bentuknya persegi panjang, kita biasanya kenal dengan panjang dan lebar. Ditempelkan pada sehelai karton, di mana atas, bagian atas di sini mempunyai lebar 3 cm. Di sini memiliki juga kanan 3 dan kiri adalah 3. Dan bagian bawah kita belum ketahui, kita sebut dengan X. Dan disebutkan bahwa karton dan foto ini adalah sebangun, di mana bentuk dari foto adalah persegi panjang, di mana kita sebut saja panjangnya di sini adalah 30 cm, dan lebarnya di sini adalah 40 cm. Dan kalau kita tuliskan untuk lebarnya, untuk karton, berarti di sini 40 ditambah dengan 3 ditambah dengan X. Maka kita sebut dengan L aksen di sini adalah 40 ditambah dengan X. Maka kita dapat tuliskan bahwa L aksen sama dengan 43 ditambah X. Dan P aksennya, yaitu bagian sini, berarti di sini adalah 3 ditambah dengan di sini adalah 30 ditambah dengan 3. Berarti P aksennya adalah 30 ditambah 3, ditambah 3 berarti 36 cm. Kita tuliskan dulu satuan semuanya. Nah, kemudian karena dia sebangun, berarti panjang sisi yang bersesuaiannya adalah sama perbandingannya. Jadi, antara panjang dari foto dibandingkan dengan panjang dari karton, ini akan sama dengan lebar dari foto dibanding dengan lebar dari karton. Maka panjang dari foto di sini 30, P-nya, P aksen di sini adalah 36, L-nya adalah 40, dan L aksennya di sini adalah 43 ditambah X. Ini dapat kita sederhanakan terlebih dahulu. Kedua ruas kita bagi dengan 10, berarti nolnya dicoret. 3 sama 36 bisa kita sederhanakan. Ini bagi 3 jadi 1, ini bagi 3 menjadi 12. Kemudian kita kali silang. Maka kita dapatkan 1 kali 43 plus X, berarti di sini 43 plus X sama dengan 4 dikali 12. Berarti X di sini adalah 4 kali 12, 48 dikurangin 43. Maka X sama dengan 5. Yang diminta adalah luas yang tidak tertutup foto. Kalau kita arsirkan adalah bagian ini. Jadi, luas karton yang tidak tertutup foto adalah sama dengan luas dari karton dikurangin dengan luas dari foto. Di mana karton berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang karton dalam hal ini adalah 36 cm. Berarti 36 dikali dengan lebar dari karton atau tinggi dari karton di sini. Berarti kita tentukan L aksen adalah 43 ditambah dengan 5. Berarti sama dengan 48 cm. Berarti lebar dari karton adalah 48 cm. Dikurangin dengan luas dari karton dikurangin dengan luas dari foto. Berarti panjang foto kali lebar foto. Berarti adalah 30 dikali dengan 40. Maka kita hitung ini sama dengan 1728 dikurangin 1200. Berarti di sini adalah 528. Maka luas karton yang tidak tertutup foto adalah 528 cm persegi. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.